Intro Assalamualaikum Wr. Wb Selamat sore, salam sejahtera teman-teman semuanya Ketemu lagi bareng gue Herjuna Syaputra di podcast aksi nyata dari kamu untuk Indonesia Seperti biasa, tiap sore kita akan berbagi banyak ilmu melalui kurang lebih 30-40 menit ke depan Dalam podcast yang memang setiap harinya mengangkat tema yang berbeda dari narasumber yang berbeda Tema yang kita angkat tuh macam-macam, mulai dari politik, sosial, ekonomi, budaya, hobi, musik, sampai juga olahraga Nah, kalau bicara mengenai platform yang kita punya Seperti biasa, tiap sore teman-teman bisa nonton di berbagai platform yang saya punya Ada Instagram, ada Twitter, ada TikTok, ada Facebooknya Partai Perindo Ada RCTI+, Okezon, Sindonews, inews.id, Youtube-nya Partai Perindo dan juga website-nya Partai Perindo Tinggal dipilih yang mana aja kira-kira yang bisa teman-teman akses ya Kalau memang mau nontonnya setengah dulu boleh nanti di Youtube juga nanti Karena ada archive-nya biasanya jadi bisa kita lanjut nanti nontonnya Kalau lagi bekerja ataupun lagi belajar Nah, kalau ngomongin jam 4 sore sebenarnya ini waktu-waktu yang agak krusial Kalau mungkin semangatnya udah mulai kendor karena udah mau kelar kerja Atau mungkin lagi sekolah atau study juga lagi sedikit tone down Tapi at least teman-teman hari ini sehat dan apapun yang dikerjakan Semoga tetap lancar dan tetap produktif ya Dan kalau bicara podcast hari ini seperti biasa Gak bosen-bosen untuk kita ingetin bahwa ada beberapa e-voucher yang akan kita bagikan Untuk teman-teman di podcast aksi nyata dari kamu untuk Indonesia ini Follow dulu Instagramnya Partai Perindo, gampang banget Nanti setelah follow, nonton ini terus kira-kira bikin 1-2 kalimat Dan kalau kalimat atau quotes-nya relate sama obrolan kita Kita pilih nanti yang terpilih mendapatkan masing-masing ada 100 ribu rupiah e-vouchernya Nah, bicara mengenai tema hari ini Ini tema yang agak baru, yang belum pernah sih Kalau Juno ingat-ingat ya, dibahas di episode-episode sebelumnya Kalau kita bicara hobi, ya olahraga udah sering Musik juga udah sering, terus yoga juga udah pernah Nah, kali ini kita akan membahas mengenai desa wisata Khususnya mungkin Kabupaten Bogor Yang dekat sekali dengan kita ya, daerah Jabodetabek Ini kalau orang-orang hiling-hilingnya atau wisatanya paling dekat Atau memang yang mungkin paling singkat waktu durasinya Biar nggak terlalu lama di jalan Mungkin kalau pilihannya nggak Banten ya, bisa Bandung, bisa Bogor, atau juga bisa Tanggrang Nah, kali ini aku akan ajak teman-teman untuk kita ulik-ulik dulu Bagaimana pengembangan wisata, desa wisata untuk kemajuan Kabupaten Bogor Nah, kalau bicara mengenai desa wisata Kalau yang aku google nih ya, desa wisata itu adalah bentuk integrasi Antara atraksi, akomodasi lokal, dan fasilitas pendukung pariwisata Yang di dalamnya terjadi interaksi penduduk desa dengan wisatawan Dan dikelola oleh sistem yang diatur di tempat tersebut Jadi sebenarnya kalau teman-teman bicara desa wisata Mungkin gambarannya kayak Beberapa di Bali sudah banyak ya yang terkenal ya Desa wisata, beberapa ada yang di Ubud Nah, kalau ternyata di Bogor juga Ada beberapa desa wisata yang Juga lumayan terkenal nih Aku pernah baca ada I don't know, Halimun Halimun is somewhere Jawa Barat ya Terus ada juga Desa-desa wisata lainnya Nah, untuk bicara mengenai pengembangan desa wisata Untuk kemajuan kota Bogor Kita akan berbincang dengan Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Bogor Ada Bang Yudia Irawan yang sudah hadir bersama kita hari ini Selamat sore, Assalamualaikum Bang Yudia Selamat sore Bang Yudia Sehat ya Sehat Alhamdulillah Alhamdulillah, terima kasih sebelumnya Sudah main ke Jakarta dari Bogor Saya juga ucapkan terima kasih nih ya Atas undangannya sehingga saya bisa Hadir di dalam podes acara Bogor gimana kabar ya Bang? Ya, Bogor Masihkah dengan kota hujan ya? Masih Malah hampir setiap hari sekarang itu hujan Hujan ya? Yes Oke, sama Jakarta juga sih Bang Sebenarnya beberapa Hari terakhir juga ya Sore-sore Mendung Hujan tapi dikit Nah, kalau bicara Bogor dan juga aktivitas Bang Yudia ini Tadi benar ya Ketua DPD Partai Perindo Kabupaten Bogor Oke, nah Boleh diceritain gak Bang? Sedikit Bang Yudia Sebelum kita ngobrol soal Potensi desa wisata di Bogor sendiri Bang Yudia aktivitas sehariannya Seperti apa? Keseharian? Ya, kita Keseharian memang Ada di wilayah Kecamatan Taman Sari Yaitu Dengan Warga masyarakat khususnya Di Kecamatan Taman Sari Taman Sari? Ya, Kecamatan Taman Sari Dan kebetulan di Desa Taman Sari itu Sama dengan Kecamatan Cio Mas UKM Warga masyarakat itu 60% UKM Pengrajin Sandal Sapatu Ah, oke Yes, malah ya Dengan kemarin adanya Dampak Covid-19 Itu yang dua kecamatan itu Tidak terimbas Malah Anugrah Anugrah Oke Kalau Bang Yudia sendiri Backgroundnya apa Bang? Background saya dulu Saya sudah Pernah jadi Sekretaris Desa Terus Sebelum saya di Pololitik Praktis Tiga periode Saya jadi penjelenggara Baik Dua kali jadi PPK Terus menjadi Ketua Karang Taruna Oke Terus yang terakhir Ini di Taman Sari semua? Oke Saya ketua Panwas Di kecamatan Taman Sari Baik Jadi Memang ruang lingkupnya tadi ya Taman Sari ya Jadi memang Karena Asli kampung situnya juga gitu ya Taman Sari Nah sebelum kita bicara Taman Sari juga nih Bang Tadi udah disinggung di awal Bang Yudia sendiri Gabung di Perindo mulai kapan? Kita gabung di Perindo Jadi setelah saya Apa Menjadi penjelenggara Barulah saya tertarik Apa Dunia Politik praktis Oke Kenapa tidak saya bilang Saya dulu penjelenggara Dulu saya melayani Oke Sekarang saya melayani Itu penjelenggara waktu pemilu sebelum ya? Oke Akhirnya saya di Sekitar tahun 2014 Saya masuk ke Partai Politik Partai Perindo Baik Apa yang membuat Bang Yudia Pilihnya Perindo? Jadi dari satu sisi saya lihat Dari program-program Terus bahwa Partai Perindo itu Mengedepankan Kesejahteraan untuk rakyat Yang dibuktikan dengan Bukan hanya retorika Tapi pada kenyataannya memang Ya ibatnya langsung Malah sampai ketua umum pun Terlibat langsung Untuk Apa Para UMKM Dengan salah satu contoh Pemberian berobak Oke Atau sembako murah Dari beras itu Itulah Saya tertarik Makanya Saya tidak Pikir dua kali Saya langsung masuk Saya jadi ketua DPC dulu Taman Sari Selama enam bulan Karena memang Imagenya Perindo kan Memang dekat sekali ya Dengan rakyat Pemilih pemula Tadi UMKM Kita tahu bahwa Ada banyak program Yang memang Partai Perindo Sering hadirkan kan Untuk Banyak sekali Saudara-saudara kita Yang membutuhkan Di luar sana Nah Kalau kita tahu Bang Sebelum bicara Tadi desa wisata Kan 2024 nih Sebentar lagi Kita tahu 2019 ini Perindo belum bisa Menempatkan kader Jadi anggota DPRD Di Kabupaten Bogor Kalau 2024 Target kita Kedepan Apa yang Bang Yudia akan Kerjakan Agar Paling tidak kita dapat Kursi Di Kabupaten Bogor Ya kemarin Pada saat kita Beradakan Adanya konsolidasi Yang digagas oleh DPW Di DPD Beserta DPC Bahwa 2024 Saya ingin Dalam satu Dapil Satu Kursi Satu Dapil Satu Kursi Untuk DPRD Kabupaten Bogor Dan Minimal Satu Kursi Untuk DPR RI Dan DPRD Provinsi Oke Dan Insya Allah Targetnya Tercapai ya Tercapai Walaupun Kabupaten Bogor Ini Dapil yang Sangat Seksi Tapi Neraka Kenapa Masalah Masalahnya Kenih Bahwa Dapil Kabupaten Bogor Ini Di Republik Ini Hanya Kabupaten Bogor Oke Yang satu Dapil Oh Dengan Jumlah Makanya Tadi ya Dapil seksi Dan neraka Sekaligus Makanya Banyak politisi Di luar partai Yang kesana Banyak Politisi-politisi Nasional Yang Apa Di Kabupaten Bogor Ikuti Kabupaten Bogor Oke Jadi memang Pertaruhannya Lumayan ya Berat Tapi ya Gak apa-apa Namanya Tapi itu Dijari penyemangat Ya Kontestasi ya Kompetisi gitu kan Yang namanya Yang penting kita usahalah Walaupun tadi Tau medan yang berat Oke Sekarang kita bicara Mengenai Kabupaten Bogor Ini pas sekali Karena Kalau aku pribadi Beberapa hari yang Bukan 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 akunya sih Kesana Tapi Keluarga kesitu Memang Untuk melihat Beberapa spot Gitu ya Untuk Ada property Segala macem Ini yang selalu kita Kalau orang-orang Di luar Bogor ya bang Memandang Bogor Dan tempat-tempatnya Itu adalah tempat Yang memang punya potensi Yang bagus Sejuk Seperti itu ya Landscape yang Yang bagus Dan juga Gak jauh dari Jakarta Jadi banyak orang Yang memang Mau liburan Ringan Singkat Mau healing Ke Bogor Atau mungkin Banyak juga Yang ingin Beli property Tempat tinggal Di Bogor Kalau kita lihat Potensi Di tempat Bang Yudhya sendiri Apa sih Yang dimiliki Tadi Taman Sari Ataupun Bogor Sebenarnya Yang perlu kita Kembangkan Kedepannya Jadi begini Bahwa di Kabupaten Bogor Memang Sebetulnya Surga Untuk pariwisata Pariwisata Dengan Ibaratnya Situasi Kondisi Wilayah Goga Di Kabupaten Bogor Dari Luas 2.986.20 km Yang terdiri Dari 40 kecamatan 435 desa Dan kelurahan Dengan jumlah Penduduk Sekitar 5.427.068 68 5 juta ya Yes Oke Udah 5,4 Hal ini ya Yang ibaratnya ya Bahwa Potensi Itu sangat besar Kabupaten Bogor Sumber daya Manusianya Sumber daya alam Cuma dalam hal ini Memang Pariwisata Di Kabupaten Bogor Sangat-sangat Dengan Adanya Kemarin COVID-19 Adalah Dampak Bahwa Pariwisata Di Kabupaten Bogor Juga Mengalami Stuck Dikarenakan Adanya COVID-19 Karena memang Banyak wisata Tutup ya Tidak boleh Beroperasi Tapi kalau Kondisi sekarang Gimana Kalau kondisi sekarang Dengan Ibaratnya COVID-19 Tidak begitu Yang dulu kan Diperbolehkan kembali Ya Alhamdulillah Sampai Yang namanya Bahasakranya Healing Itu Udah 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 Ini lah Malah Ibaratnya Ibaratnya Pendapatan warga Masyarakat pun Di sekitar Pariwisata itu Terdokrat juga Oke Oke Nah Kalau bicara mengenai Desa wisata Yang kita Sebut di awal Bang Bahwa Di Yang Ya Dari Informasi yang Abang punya Di Pengembangan desa wisata Di Bogor Seperti apa sih Bang Inilah yang Kemarin Kemarin Ada Pertemuan Bahwa Dengan adanya desa wisata itu Yang seharusnya menopang Yang nantinya menjadi PAD Pendapatan untuk desa-desa wilayah Oke Dan hari ini kan Dari 435 desa Desa wisata itu hanya Paling 38 sampai 40 Oke 38 40 Dari yang tadi Dari 435 Desa kelurahan Oke Sedikit ya Ya oke lah Yang hari ini Pariwisata itu kan Dikerol aja oleh pihak Pengusaha Ya enggak Jadi keinginan Kabupaten Bogor ini Sebetulnya Jangan semua lari ke puncak Agar penyebaran Di Kabupaten Bogor ini Jangan semua lari ke puncak Oke Ya kita tahu kan Konsentrasi kan banyak di puncak Hotel-hotel Apalah segala macem Selain puncak memang ada Ada juga Yang namanya Yang mana biar kita enggak lari ke puncak terus Gunung Salak Indah Atau Gunung Salak 2 Yang di Ciapus juga Dengan adanya High Glen High Glen Terus Salaka Kambung Salaka Situ Taman Sari Terus ada lagi yang Yang di Hambalang Taman Fatan itu kan Ya banyak juga Cuma kan itu kan Dikelola oleh pihak Pengusaha Ya Yang Pemda Menginginkan itu Timbul dari desa masing-masing Yang dikelola oleh desa Dan BUMDES Oke Yang akhirnya meningkatkan PAD pendapatan desa itu Itu yang 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 Selalu kita dorong Ingin Agar pemerintahan desa itu Kita akan sinergis Partai Perindo Dengan para kepala desa Untuk memberikan masukan Agar desa itu Punya wari Pariwisata Tersendiri Dikelola oleh desa Dan BUMDES Oke Bang Kalau banyak orang yang mungkin masih Bingung desa wisata itu gimana sih Bang Konsepnya Kalau yang kita lihat kan desa wisata itu Kalau ya Yang seperti di Bali ya Ya penduduk desa Terus mereka punya Beberapa objek wisata Orang juga Tinggal di situ Berinteraksi dengan Warga di situ Beli Barang-barang di situ Nah Desa wisata ini gimana sih Sebenarnya kalau yang di Bogor Konsepnya Kurang lebih seperti apa? Ya konsepnya gak jauh yang di Bali juga Cuma yang tadi itu Di salah satu city Sumber daya manusia Yaitu pun tersendiri Jadi kami menginginkan juga Agar Dinas terkait dari Pemda Kabupaten Bogor Sinergis dengan Para kepala desa Dan memberikan motivasi Dan Yang kemudian Pembinaan Terhadap Para kepala desa Dan BUMDES Agar Pariwisata yang ada di desa-desa itu Terbangun Oke Salah satu contoh Ya Pemda Atau intansi terkait Mengadakan festival lah Festival wisata desa Yang diikuti oleh 435 desa kelurahan Oke Yang Yang akhirnya ter-cover Nah Hal ini Kami mungkin Demikian Makanya kami sering Komunikasi dengan Para kepala desa Ayo Kita sama-sama Padahal potensi alamnya Udah oke semua Di setiap desa itu Ada potensi alamnya Mengenai pariwisata Tinggal pengelolaannya aja Baik Kalau contoh desa wisata Di Bogor Bang Yang memang sudah jalan Apa? Yang tadi itu Di desa pasir iri Dengan adanya Desa apa Bang? Desa pasir iri Pasir? Pasir iri Iri Iya Oke Desa pasir iri Sudah Ada ibaratnya Wisata desa Dengan Nuansa Desa Yang diiniin oleh Tokoh-tokoh masyarakat Oke Kelola oleh tokoh-tokoh masyarakat Dan alhamdulillah itu Menjadi aset juga Bagi desa itu Desa pasir iri Ya Bang ya Taman Sari Kabupaten Disini ada apa Bang Yang dijual Atau apa yang ditawarkan Untuk wisatawan disini Jadi disitu rumah-rumah adat Iya ya Sini saya lihat juga beberapa Rumah-rumah adat Terus Rumah-rumah adat Terus adat istiadatnya Seperti zaman dahulu Oke Dan disini Aktifitasnya Jadi wisatawan Datang Datang Bisa ngapain Bang? Datang Jadi dia bisa Tahu bahwa Perkembangan Di zaman dahulu Itu seperti itu Kehidupan Iya ya Ini sayang ya Kalau saya Sambil google nih Kalau bisa ditampilin Ini juga bisa jadi Gambaran ya Bang ya Kira-kira Gambarnya seperti apa Ini desanya Oke Jadi disini rumah-rumah adat Jadi pengunjung bisa Mengunjungi disana Rumah-rumah adat Melihat Bagaimana Adat istiadat Terus ada aktivitas lagi Apa Bang yang bisa kita disini Atau ada Selain rumah adat Ada Atraksi Atau seperti apa Keindahan alam Air terjun Atau apa Sawah Kalau air terjun Yang banyak juga Seperti curung nangka Curung cili Lember Itu banyak lah Di Kabupaten Bogor Ini curung-curungnya ya Cuma yang tadi itu Pada kenyataannya Wisata itu kan Dikalauannya Bukan oleh Pemerintahan desa Jadi ibaratnya Untuk pendapatan itu Tidak terlalu besar Untuk PAD desa tersebut Baik Jadi desa Ri ini Salah satu contoh Yang memang sudah jalan ya Bang Oke Nah Kalau Bicara pasiritas penunjang Bang Di desa Desa pasir Woli Desa wisata ini Hotel Atau Restoran Akomodasi Seperti apa Sudah 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 cukup baik Sudah cukup baik Apalagi Terinveritas Apalagi Apa Dengan kemarin Ada program Bupati Samisade Pembangunan jalan Menopang Juga untuk Wisata-wisata Yang ada di Kabupaten Wogor Oke Baik Nah Kalau Abang sendiri kan Ngeliat desa pasir Woli Ini contoh lah ya Bisa jadi contoh ya Sebenarnya Hal ini bisa kita terapkan Di desa-desa lain Betul Apakah tiap desa Beda-beda Bang Beda-beda Tergantung potensialannya Apa Misalnya apa Bang Misalnya Seandainya Di satu desa itu Ada curug Oke Yang tadi itu dikelola Pembangunan desa Dan bumi Itu kalau orang gak tau Ini ya Bang Air terjun Air terjun Enggak terlalu tinggi Enggak terlalu tinggi Jadi ada yang 5 meter 7 meter Karena banyak orang Kalau ke Bogor Kesitu kan nyari-nyarinya curug Memang curug-curugnya Bagus-bagus Bang Bagus-bagus Masih alami lah Bener Saya sering lihat di Instagram Aduh Sayang kita gak ada gambarnya Kalau ada beberapa Karena beberapa temen saya Yang saya lihat Kalau main ke curug Bogor Kan deket tuh ya Berapa jam Cuma dari Jakarta Itu buat foto-foto Bagus banget Jadi memang potensinya Salah satunya Memang karena Bogor ya Alam lah ya Kendahan alam Curug Curug ya Bang Seperti itu Jadi tiap desa Sebenernya kalau mereka punya Sesuatu ya Beda-beda Itu bisa jadi Kalau tadi kan Pasir eri kan Rumah ya Rumah wisata Nah kalau makanan Bang Ini juga gak kalah nih Ya Bogor itu luar biasa Luar biasa Oke Gimana Abang melihat potensi ini Juga kaitannya dengan Potensi desa wisata Dan potensi kulinernya Nah untuk kuliner Kabupaten Bogor Sangat-sangat bagus Dan saya lihat Antara instansi terkait Dengan yang UMKM di bawah Itu sangat sinergis Makanya ya Dengan ada Banyak ya Pariwisata itu Ya ke Makanan pun Menunjang juga Untuk peningkatannya Lebih meningkat Dengan adanya pariwisata Nah selain tadi Abang lihat bahwa Dari 400 Baru 30-40 lah ya Target ke depannya Berapa sih Bang Bisa ada desa wisata Dari 400 ini Saya lihat bahwa Di Kabupaten Bogor Setiap desa itu Potensi alamnya punya Tiap desa? Yes Oke Sebetulnya punya Sekitar 400 desa itu Punya Potensi alam Untuk pariwisata Makanya saya menginginkan Adanya instansi terkait Kabupaten Bogor Mengadakan festival Agar tahu orang Iya Setiap desa itu apa sih Potensi alamnya Oke Karena festival ini kan Jadi kayak Belum ada ya Bang Agenda tahunan Belum Karena beberapa tempat Wisata ya Mereka punya festival ya Bang Untuk memang agenda tahunan Untuk tadi memperkenalkan Di Bali ada Di Palembang Saya juga tahu Festival Sri Jawa Di mana? Jogja ya Jogja banyak Even Bandung ya Nah Bogor juga Jadi ke depannya Ini benar Bang Bahwa salah satu Caranya festival tadi Kalau warga Bogor sendiri Kalau kita lihat Warga Bogor siap gak sih Bang Sebenarnya Dengan potensi yang mereka punya Dan ke depannya Pengembangan-pengembangan Pariwisata di kawasan Bogor Sebetulnya Warga masyarakat Kabupaten Bogor Ya apalagi ya Walaupun dulu SDM-nya oke lah Masih ini ya Cuma hari ini kan Kabupaten Bogor itu Penopang DKI Informasi apapun Sekecil apapun ya Warga Kabupaten Bogor tahu Benar Tinggal ibaratnya Intansi terkait berani gak? Yang kerja di Jakarta Juga banyak tinggal di Bogor Betul Oke jadi sebenarnya Kalau bicara manusianya ya Sebenarnya sudah siap Udah siap Karena kan Bogor ya orang-orang Jakarta juga Isinya ya Dan itu juga Sebenarnya Tantangannya lebih Kita bagaimana Mempersiapkan semuanya Selain pariwisata Bang Apa yang kita punya di Bogor Sebenarnya Apa memang pariwisata ini yang utama Yang bisa kita jual Gak juga Home-home industry Di Kabupaten Bogor juga Yang abang sebut tadi ya Yang apa yang bikin apa? Persepatuan Sandal sepatu Itu dimana? Itu Cio Mas Taman Sari memang Sekitar 60-70% Home industry Itu sendal? Ya sendal Oke Dan itu juga Sebenarnya bisa jadi pariwisata ya Betul Orang-orang juga yang Berkunjung ke situ Bisa lihat Produksi sendal seperti apa Kaitannya dengan desa wisata Tadi aktivitas itu ya bang Bisa dijual sebenarnya Oke menarik sekali Gimana sebenarnya Bogor dan segala potensinya ya bang Nah Kalau Kita lihat lagi bang Apa sih bang sekarang yang jadi Kalau abang bilang tadi Kurang Ada Pengenalan festival Mungkin pemerintah Lebih harus lebih aktif lagi Apalagi yang menurut abang Masih jadi Kendala Untuk Untuk pengembangan Semua potensi yang ada di Bogor Apa yang jadi PR sebenarnya? Yang jadi PR itu tadi itu Kadang-kadang ya Sangat-sangat komplek ya Ibaratnya kadang-kadang Pemerintahan Intansi terkait Pembangkupaten Bogor juga Sosialisasi Cuma Penangkapan dari Apa yang di bawahnya kurang Sehingga ada miss Dan kami menginginkan Pembangkupaten Bogor juga Terus instan Untuk Ke para pebipin Desa-desa masing-masing Terutama kepala desa dan BUMDES Yang hari ini saya lihat Kadang-kadang Antar kepala desa Dan BUMDES itu masih miss Itu Makanya saya sering Memberikan masukan juga Ke Pemdagar Agar itu bisa nyatu Sehingga Desa-desa itu Punya wisata Tersendiri Dan potensi Menjadikan PAD Untuk desa itu Dan ekonomi akan tumbuh Dari bawah Jangan nanti konsentrasinya Cuma di puncak Karena kan puncak Memang yaudahlah Sudah terkenal Sudah maju Sudah banyak sekali Fasilitas Sebenarnya Kawasan lain pun Gak kalah Gak kalah sebetulnya Cuma belum tau aja Ini nih yang Saya sering Banget Kalau ngeliat Bahwa Ini sosial media Juga berperan Betul berperan Kadang kita Banyak taunya Dari sosial media Oh ada curug ini Oh ada desa ini Segala macam Nah ini nih Kalau orang Imagenya kalau Wisata puncak Udah ya Padahal di luar puncak Di kawasan lain Itu Luar biasa ya Banyak potensinya Nah Kalau tadi kan Kita pengennya Udah sawwisata berkembang Ekonomi berkembang Dan gak cuma Bicara Pariwisata UMKM Disitu kuliner Untuk sendal tadi ya Home industry Sendal Dan semuanya Kedepannya bang Apa harapan Abang Yudhya sendiri Sebagai warga Kabupaten Bogor Dan juga Kadar Perindo disana Apa yang abang harapkan Ya harapan ke depan Bahwa Dengan potensi Yang ada di Kabupaten Bogor Ya Ibaratnya hari ini Kita kan Ibaratnya penonton Tapi memberikan Masukan ke depan Oke Tapi setelah 2024 Saya menginginkan Bahwa Partai Perindo ini Ada di dalamnya Sehingga Keinginan kita Bisa ter Ter cover Hari ini kan Hanya kita bisa Memberikan masukan Tapi saya ingin Nanti setelah 2024 Kita yang berbuat Nyata Kita masuk Ke Ibaratnya ke Baik di Dewan Ataupun di Pemerintah Di Kabupaten Bogoran Jadi biar kita bisa Punya Tadi ya Bahwa Kalau selama ini kan Kita jadi Tadi cuma Pemerintah Tapi nanti kita Kalau diberi kesempatan Bisa jadi Pembuat kebijakan Pembuat kebijakan Oke Bang Yudia Kalau untuk Anak-anak muda Di Bogor deh Di kawasan Kabupaten Bogor Apa pesan Bang Yudia Untuk Teman-teman Milenial Zilenial di Bogor Gini Untuk Para milenial Di Kabupaten Bogor Ya Pemuda Pemudinya Mari kita sama-sama Pajukan Pemerintah Kabupaten Bogor Dan kami mohon Agar Kau milenial Ayo kita kerjasama Di dalam Partai Pirindo Berjuang Untuk Kabupaten Bogor Lebih sejahtera Karena anak muda juga Sangat punya Punya potensi Punya potensi Untuk memajukan Wilayah Kabupaten Bogor Makanya kami mengajak Partai Pirindo Ayo lah Kau milenial Masuk ke Partai Pirindo Oke Kalau kita punya Kesempatan tadi Desa wisatanya Bisa lebih maju ya Iya Lebih maju Oke Dan juga Kalau kita lihat Bahwa tadi Gak cuma puncak Desa-desa yang abang Sebutkan tadi Yang saya pun Gak terlalu familiar Tapi tahu Beberapa namanya Juga Kita bisa lihat Bahwa Memang Kedepannya potensinya Bagus Bang Yudia Terima kasih Atas Sharing-sharingnya Dan juga sukses Untuk semua programnya ya Untuk UMKM Pariwisata Di Taman Sari Dimanapun ya Di kawasan Kabupaten Bogor Karena ini dekat sekali Dengan ibu kota Betul Dekat sekali Dengan kita Yang di Jakarta Banyak sekali Teman-teman saya Yang kerja di Jakarta Tinggal di Bogor Ya Dan mereka semuanya Tahu bahwa Kalau Ya gini deh Kalau kota-kota penyangga ini Maju Jakarta pasti Lebih hebat Lebih Ya Akan Pasti mendukung Ibu kota itu sendiri Jadi Kita lihat Bagaimana Kawasan penyangga ini Jabodetabek ya Bogor Depok Tanggerang Bekasi Kalau semakin bagus Semakin tertata Semakin rapi Potensinya makin maksimal Ini juga pasti membantu Warga disitu Dan gak perlu Jauh-jauh ke Jakarta Betul Untuk Nyari ekonomi Ataupun Nyari mata pencarian Tadi ya Bang Bang Yudia terima kasih Sukses Sehat-sehat ya Semoga 2024 Targetnya apa Bang Tadi 2024 Target kita Untuk DPD Kabupaten Bogor Satu dapil satu Satu dapil satu Jadi kira-kira ada Satu dapil Oke siap Sukses Amin Dan juga untuk teman-teman Berkaitan dengan Partai Perindo Kempen aksi nyata Dari kamu untuk Indonesia Ini relate banget Dengan movement Yang dijalankan oleh Partai Perindo Yang setiap hari Selalu Juno ingetin Bahwa hal-hal ini Perlu kita Tanamkan Dalam diri kita Karena ini Gak cuma soal Teklannya Partai Perindo ya Tapi ini Kalau kita pahami bersama Produktif Solutif Modern Bersih Berintegritas Peduli Turun tangan Untuk Indonesia Sejahtera Ini semua yang diajarkan Agar kita semua Memahaminya ya Dan ini Kebetulan juga Movementnya sama Dengan Partai Perindo Nah Partai Perindo Memanggil putra putri terbaik Untuk Indonesia Sejahtera Melalui konvensi rakyat Yaitu program penjaringan Secara daring Bagi warga Indonesia Yang berminat Mendaftarkan diri Di berbagai Tingkatannya Baik itu Pemilihan DPRD Kabupaten Kota Provinsi Dan RI Dan untuk Daftar Caranya gampang Tinggal ke Konvensi Rakyat.com Dan untuk Mendaftar sebagai Anggota Partai Perindo Bisa mengunjung website Partai Perindo .com Atau klik bit.ly Slash Member Partai Perindo Untuk teman-teman yang Sudah memberikan quotes Tadi ya Selama Pembicaraan kita Boleh Nanti kita pilih Kira-kira ada Beberapa orang yang menjadi Pemenang Tapi jangan lupa untuk Follow Instagramnya Partai Perindo Dan terakhir terima kasih Bang Yudia Atas waktu Sehat-sehat Maju untuk Kawasan Bogor Dan sekitarnya Dan terima kasih juga Untuk Partai Perindo Yang selalu bergerak Dengan aksi nyata Semoga Partai Perindo Semakin sukses Dan maju terus Untuk Indonesia Sejahtera Saya Harjino Syaputra Salam aksi nyata Dari kamu Untuk Indonesia Bye-bye Marilah seluruh Rakyat Indonesia Arahkan pandanganmu Ke depan Raihlah mimpimu Bagi Nusa Bangsa Satukan Untuk masa depan Pantah Menyerah Itulah Pedomanmu Tentaskan kemiskinan Cita-citamu Rintangan Tentang Menghentarkan Dirimu Indonesia Maju Sejahtera Tujuanmu Nyalakan Api Semangat Perjuangan Dengan Gemah Nyatakan Persatuan Oleh Erindo Oleh Erindo Jayalah Indonesia Selamat Selamat Terima kasih Sub indo by broth3rmax